Tolak itu ada dua. Ada tolak raj'i, ada tolak bayin. Tolak raj'i maksudnya tolak cerai yang masih bisa kembali. Itu dua kali. Kata Allah SWT, cerai itu hanya boleh dua kali. Misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya, saya ceraikan kamu, jatuhlah tolak satu. Kemudian setelah itu berjalan waktu misalnya, setahun dua tahun diucapin lagi, saya ceraikan kamu, berarti sudah dua kali tolak. Mereka di sini masih bisa kembali, dikenal dengan tolak raj'i. Proses kembalinya adalah, kalau masih dalam masa iddah, dari ucapan kalimat cerai itu, sebelum melewati masa suci tiga kali, tiga kali haid, maka mereka tinggal baikan aja, terus kumpul gak apa-apa. Gak perlu melalui akad nikah baru. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddah itu, misalnya sudah masa satu tahun berlalu, maka di saat itu, mereka harus akad nikah baru. Tapi kalau sudah dia ucapin yang ketiga kalinya, saya ceraikan kamu lagi, itu namanya tolak bayin. Tolak bayin itu, mereka udah gak boleh kembali lagi. Kecuali satu keadaan, si wanita ini menikah dengan laki-laki lain setelah masa iddanya, tapi pernikahan normal. Perjalanan rumah tangga dia, ternyata ribut juga dengan suami yang kedua. Kemudian terjadi percerian. Tidak ada campur tangan mantan suami pertama ya. Bukan dia yang sengaja memicu, dia yang sengaja merekayasa gitu. Jadi percerian, maka pada saat itu terbuka adalah variable untuk kembali dengan mantan suami yang pertama.